Halo assalamualaikum hai guys hari ini aku akan tutorial pasang kuku palsu sebelumnya aku akan memperlihatkan kalian kuku palsu yang aku beli di online yang pertama aku beli kuku palsu yang ada di online shop ini aku belinya sekitar seberapa ya sekitar 20an atau 18 ribu gitu kan itu dapat 20 picis kuku palsu sesuai ukuran kalian jadi kalian bisa menyesuaikan kuku palsu yang ada di kuku kalian ya dan aku juga dapat lem kuku yang ada di dalam kuku palsu sekitar ada 24 mungkin sekitar segitu ya guys dan aku juga dapat kikir jadi yang warna ada dua warna yang merah sama yang biru jadi warna yang merah ini untuk kikiran kuku kuku kalian dan sedangkan yang biru itu untuk kikir kuku palsu kalian dan aku juga dapat semacam lidi gitu guys untuk mengikir kuku kalian atau membersihkan kuku kalian jadi bisa dibersihkan dahulu sebelum memasang kuku palsu kalian ya guys jadi seperti itu ya guys contohnya oke kita lanjut pertama-tama cuci tangan dahulu tangan kalian sampai bersih dengan sabun jangan sampai ada sisa-sisa kotoran yang ada di tangan kalian atau di kuku kalian setelah itu kita setelah itu kalian kikir kuku kalian dengan jangan lupa yang warna pink itu di kikir ke kuku kalian dari jempol sampai kelingking ya guys sampai kelingking tangan kalian semua jangan lupa di kikir semua dipastikan semua ke kikir ya guys jangan sampai ada yang kelewatan seperti ini contohnya ya guys setelah selesai pastikan ya guys kuku kalian setelah yang di kikir tadi dibasahi atau di elap dengan tisu basah yang ada di rumah atau semacam elap gitu kan dibasahi semua guys biar ada biar sisa-sisa yang kikir tadi itu tidak mengontori lem kuku palsu kalian jadi sebisa mungkin setelah di kikir itu kelihatan bersih gitu ya guys jadi jari satu yang jari kiri sampai ke jari kanan kalian setelah selesai jangan lupa di keringkan guys tunggu sampai kering atau di kibas kibaskan gitu guys jadi sebisa mungkin kuku kalian yang setelah dibersihkan dengan tisu basah atau elap gitu sebisa mungkin kering gitu guys nanti kalau terlalu basah lemnya tidak bisa menempel lanjut ya guys kita buka kuku palsu yang ada di wadah ini pastikan kuku palsu yang ada di wadah itu sesuai ukuran sama kuku kalian ya nanti misal tidak bisa tidak disesuai dengan kuku kalian kalian bisa potong dengan gunting atau kikir kalau tidak di kikir gitu juga bisa guys seperti ini ya guys contoh kuku palsu yang aku beli kemarin itu yang di online shop itu aku beli yang sesuai selera seleraku ya guys jadi sebisa mungkin kalian beli kuku palsu yang sesuai selera kalian sebelum kalian pasang kuku palsu kalian pastikan kuku palsu kalian sesuai dengan ukuran kuku kalian ya guys pastikan kuku palsu kalian yang ada nomornya itu berada di atas ya guys jadi jangan sampai keliru gitu jadi yang kuku palsunya yang ada nomornya itu berada di atas jadi pemasangannya jangan sampai keliru guys itu nomornya yang ada nomornya itu yang di atas kalau sedangkan yang lentur itu berada di bawah biar nanti kuku kalian tidak sakit gitu ya guys seperti ini contohnya guys kita mulai ya pemasangan kuku palsu yang aku contoh sekarang ini ya terima Terima kasih. 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 Bye.